Intro Sahabat lansia yang diberkati oleh Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara Di dalam acara Jendela Hati Saya Yuli Nina Purwanti Pendeta Emeritus yang melayani di GKI Gatot Subroto Purwokerto Akan membacakan renungan untuk kita semua Dengan judul Stop Menghakimi Yang didasarkan pada Surat Yaakobus Pasal 4 Ayat yang ke-12 Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan Tetapi siapakah engkau Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia Umat tuti tiba-tiba berkata Sansan lihat deh anak kecil di sana itu Kasian sekali ya Dia nangis-nangis sampai seperti itu Orang tuanya kemana ya Pelit sekali dengan anaknya Paling-paling dia itu kan cuma mau minta beli mainan saja Umat tuti dan Umat Santi Memang sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan Nah tuti hati-hati loh kata Umat Santi Jangan sampai kita malah jadi menghakimi orang lain Mungkin orang tuanya sedang mendidik anak itu Untuk tidak memaksakan kehendaknya sendiri Yuk kita jalan lagi jawab Umat Santi Sahabat Lansia Kita tidak dapat membaca pikiran orang lain Kita juga tidak mengetahui situasi dan pergumulan yang orang lain alami Semua keterbatasan ini Membuat kita bisa salah dalam memberi penilaian Itu sebabnya Firman Tuhan mengingatkan kita Untuk berhenti menghakimi sesama Hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi Sebab Dia lah yang membuat hukum Tidak ada yang tersembunyi baginya Dan ketika kita menghakimi orang lain Kita sedang merebut haknya Tuhan Mungkin yang sering terjadi adalah Kita menghakimi tanpa sadar Misalnya seperti kisah di atas tadi Menuduh pelit Padahal belum tentu demikian Untuk menghindari sikap menghakimi Lebih baik kita menjaga ucapan bibir kita Berusaha menahan diri Dari memberi komentar yang tidak perlu Mari kita berdoa Tuhan Ingatkanlah kami Bahwa hanya Engkau lah Yang berhak untuk menghakimi Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!